Intro Orang tua tuh gak macem-macem Diajak kesini pasti happy banget Yuk intip kemegahan Masjid Raya Sezayet Yang dibangun dengan biaya 300 miliar Vibsnya menjadi berasa banget di Madinah Jadi keingetan umroh deh Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Mayin di Blog Inara TV Channel Untuk kita gak banyak saat pulang kampung Hari kedua lebaran Kayaknya rasanya ngajak orang tua jalan-jalan Tapi pasti mereka bakalan nolak Kalau jalan-jalan ke tempat wisata Karena ya emang udah gak cocok Orang tua itu badannya kan udah gak sekuat dulu Jadi kalau dibawa ke tempat wisata Malah jadinya kasian ya Dan udah pasti menolak Bapak itu kemarin sebenernya sakit jantung Saat terakhir disarankan dokter untuk pasang ring Tapi masih maju-mendur Dan karena ini masih suasana lebaran Juga pelayanan kurang maksimal ya Maklum kita kondisinya memang di desa Ada satu sisi kita tuh pengen ngasih pengalaman baru Buat orang tua Karena kan pasti mereka Kalau gak ada kita anaknya itu gak ada yang nganterin Mumpung anaknya pulang kampung Makanya hayo orang tua mau kemana kita nganterin Cuman kalau rekreasi ke tempat wisata Udah jelas kayaknya gak cocok buat orang tua Bapak memang kan sebenernya Belum baik banget ya untuk jantungnya Ya mumpungan kita disini Biar dia ngerasain sensasi Atau udara luar atau hiburan ya Akhirnya main searching ketemu tempat ini Namanya Masjid Raya Sezayat Tapi sebelum kesana Kita survei dulu Rujukan rumah sakit Bapak kemarin kan Diperiksa terus ada rujukan yang Nanti bakal tempat terapi rutin Akhirnya udah ketemu tuh rumah sakitnya Dan tinggal nanti Bapak jalan Bisa nanti dianterin sodara Yang penting udah tau tempatnya Dan kebetulan memang lagi sepi banget Karena memang ini kan momen masih hari raya ya Ada rencana dadakan sebenernya Cuman gak nyangka reaksi Pas kita ngomong Pak ayo mau ke Masjid Raya yang baru gak di Solo Dan gak nyangka Bapak tuh ekspresinya tuh malah Hayo girang banget Seneng banget yaudah kita makin semangat Akhirnya nih kita mau jalan ke Masjid Raya Sezayat yang ada di Solo Tau gak mobil main ini kan mobil karimun ya Mobil mungil Dua seat Dan ini tuh diisi sembilan orang Masya Allah Tadi kita tuh berangkat dua armada Satu mobil main yang isi sembilan orang ini Dan satu lagi kendaraan motor kakak Disini meskipun di desa Raya itu ya lumayan ketat Makanya kakak tuh berdua naik motor Anak-anaknya disini Plus kakung dan uti Totalnya jadi sembilan orang Itu ayah Eh bukan deng Bukan Kayak ayah Bener kayak bangunan di dunia ya mak ya Ini cakep banget mak Kayak dimati Ya Akhirnya sampai Di Masjid Agung Solo Emang melihat langsung Wow Itu aslinya kayak marmer di dininya ya Dan vibesnya tuh jadi mengingatkan main waktu umroh dulu Tepatnya ini di suasana di Madinah Berasa banget Jadi keingatan pengalaman umroh dulu Karena vibesnya bener-bener kayak di Madinah Plus cuacanya juga panas kayak gini Nah ini kondisi saat kita masuk ada pemeriksaan kayak di bandara ya Main saranin beli kantong-kantong kresek Di depan Masjid itu banyak yang jual Dan dia gak matok harga Artinya seikhlasnya aja Susia mama ini udah susah didandanin Padahal kan niatnya Nanti udah bilang Ma pake baju yang cakep Nanti kita foto langsung cetak Tapi tetep aja dibilang gerah Ya udah gak apa-apa Memang orang tua begitu Senyamannya dia aja Yang pentingnya dia happy Dan kita gak usah malu Karena itu kan orang tua kita Ini dia kondisi di luar Dan ini kondisinya rame banget Iya kayak di Madinah ya Pak ya Kok gak boleh Bisa banget ya Marmor nih mah kubahnya marmor Bukan cet Kubahnya Masya Allah Bapak langsung ketawa ya Happy banget Padahal Bapak itu kondisinya lagi sakit loh Iya saat masuk gak boleh bawa makanan Minuman juga gak boleh ya Kita cek seberapa cantiknya bagian dalam Tapi sebelumnya di subscribe dulu ya Blog Enara TV Channel Kebetulan Pak suami hari ini bawa drone Dan kita lihat penampakannya dari luar Masya Allah cantik banget ya Masjid Raya Seh Zayet Terletak di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Solo Jawa Tengah Artinya ini kali pertama dibuka Karena Kak Adik pulang kampung tahun kemarin itu belum dibuka Pembangunannya itu diinformasikan 2 tahun Dan menelan biaya 300 miliar Gak kaget sih karena memang mewah banget Apalagi kalau ngeliat aslinya Beneran berasa mewahnya Masjid ini merupakan replika dari Masjid Seh Zayet Grand di Abu Dhabi Di Emirat Arab Yuk kita mau pipis ya Apaan kita Udah nyampe Udah lumayan jauh ya Bang ya Udah bagus banget Masjidnya Kung gambah Kak Kung itu semangat banget diajak kemari Saking semangatnya itu kita mencar-mencar Begitu tuh orang tua kalau happy gak bisa dibohongin ya Kung ditemenin sama kakak Ipa dan pak suami yang laki-laki Terus ini kita perempuan ke perempuan Ini area terpisah ya Untuk tempat wudhu juga terpisah Jalur masuk juga terpisah Ini belum bangunan inti masjid ya Karena kalau untuk tempat ibadahnya di sebelah sono yang mulai dipisah Bagian luar ini masih nyampur Kalau nanti nih inilah bagian inti masjidnya Itu baru jalurnya terpisah Ini cuacanya lagi bagus banget Panas tapinya ya Sebaiknya sih enak sore kali ya Agar ademan kalau kemari Kita disini aja Ngapain kita? Lungguin dulu kakak Kamiin ya Kurang perencanaan kita udah terlanjur ke pisah-pisah Efeknya tuh kita jadi tunggu-tungguan Kondisi di luar Ini serius memang cantik banget dekorasinya Modern ya Dan luasnya tuh sebenarnya gak terlalu luas Bangunannya itu sekitar 8.000 meter Di sini nanti diinformasikan ada sejumlah fasilitas yang disediakan Termasuk Islamic Center Pusat Pendidikan Agama Islam Dalamnya itu nanti ada TPA Taut Taman Pendidikan Al-Quran Patafsir Al-Quran Madrasa dan tempat pengembangan ekonomi syariah Menjual produk-produk halal market Di sini juga menyediakan perpustakaan Dan ruang naratama Atau Very Important Personal Atau VIP Kayaknya sih tapping estetik ya Tapi memang kondisi saat ini gak memungkinkan Karena ini rame banget Di tengah doang tuh yang sepi Karena memang panas Tau gak untuk masjid ini Informasinya itu Hibah dari Putra Makota Uni Emirat Arab Ceh Muhammad bin Zayed Al-Nahyan Untuk Presiden Jokowi Suka banget memang arsitekturnya ini Bergaya modern Cantik Eh cantik banget deh pokoknya Gimana sih ya Dia simple Tapi terlihat banget mewahnya Itu dinding-dindingnya Marmer semua sampai atas Gak berlebihan Tapi memang terlihat banget mewahnya Oh iya kita ini kenapa di luar Karena memang belum diizinkan masuk Kalau belum jam waktu sholat Yuk kita coba ke toilet laki-laki Dede cinta Ayo Sini hei abang raja Saran Laki-laki disana katanya Kita mau ke toilet laki-laki Ini jalannya semuanya Eh ade jagain Marmer Cak banget Suasana disini agak crowded Karena sepertinya karena memang perdana Jadi banyak yang berkunjung kemari Dan ini di sisi kiri dan kanan Kayak ada kolam ya Lumayan ngadem-ngademin Baik view mata kita Dan suasananya jadi sedikit adem Karena disini tuh panas banget Dan ini kenapa kita belum masuk Karena memang belum waktu sholat Kita gak diizinin masuk Karena disini penjagaannya lumayan banyak ya Dan untuk kamar mandi Letaknya tuh di bawah Ada lift Tapi Hanya orang tua yang boleh Plus satu pendamping Ini kondisi area wudhu dan toiletnya Cakep banget Asli untuk area wudhunya juga ada tempat duduknya Kalau untuk orang tua Jadi memudahkan Wisata masjid ini bisa jadi salah satu alternatif Yang buat jadi tempat tujuan wisata Jalan bareng orang tua Dan bikin orang tua tambah happy Kita abadiin dengan foto Disini di pintu masuk itu banyak kalau tukang foto Kalian tawar aja Main sih memang udah diniakan Foto banyak Foto keluarga kita Uti Kakung berdua sendiri Terus Ya kita keluarga kecil Itu main kena 15 ribu Ukurannya lumayan besar Tapi sayangnya main gak bawah untuk fotonya ya Karena main tinggal di kampung Hasil fotonya sih lumayan bagus Dan nanti diserahkan untuk short copy Yang bukan Cukup banget Cukup banget Cukup banget Eh hati hati Bayi 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 lorok Iya Jadi main belum ngasih tau Tadi nanti di depan pintu masuk Itu kalian beli kantong plastik Jangan lupa buat naro sendal kalian Karena memang pas dari gate depan Itu kan masih ada area terbuka ini Udah gak boleh pakai sendal Makanya taro di plastik Dan nanti taro di tempat sendal Itu gak ada tukang yang nungguin Jadi makanya penting banget plastik Beli aja di depan Panas Panas banget Masya Allah Mana uti ini Gak sana, gak sana bisa Gak sana urus bang Panas, panas, ayo paras Panas Bang tadi melihat sign ke perpustakaan Dia minta ke perpustakaan Ya udah Dia memang fokus sama buku-buku Mari kita ikuti Dia mau kemana Kalau yang dia suka Dia akan sangat Cepat bergerak Kemana? Emang boleh? Lewat mana? Masuk sini Oh Kecewa, kecewa, kecewa Ternyata Kutub ya? Belum bisa dibuka untuk umum Yuk Kecewa untuk perpustakannya Ternyata memang belum dibuka untuk umum Karena memang masih baru kayaknya ya Kata petugasnya sih dibilang Koleksi bukunya belum banyak Jadi belum memang siap untuk dibuka untuk umum Ini kita masih nunggu Sholat juhur lumayan lama Makanya kita keleleran di luar Ya sebelum masuk Bangunan inti masjid itu nanti ada Makena ya Sebaiknya sih memang bawa langsung aja Dari rumah Karena makenanya terbatas Dan orangnya disini banyak Untuk main sih PR banget tempat tuduhnya ya Karena memang berkelok jauh Itu kalau orang tua Agak butuh effort banget Dan untuk area sholatnya Main udah ke atas Ini letaknya naik ke atas Dan itu Kita kalau nyalain kamera Nggak diizinkan Pas main datang Kayaknya memang kondisinya belum siap banget Banyak yang belum berfungsi Karena memang naik ke masjidnya itu lumayan juga Kalau untuk orang tua ya Beberapa kelokan kayak gini Kondisinya main sempat dokumentasiin tuh Dalamnya sih bagus Untuk area sholatnya ya Dan main nggak bisa dokumentasiin Karena kamera nggak bisa masuk Intinya sih saat main kemari Areanya itu belum cukup ramah Untuk orang tua Kayak mama itu kan Agak sakit untuk kakinya ya Harusnya memang Kalau untuk orang tua-tua Disediakan lift Karena kelokannya itu lumayan Untuk ke atas Buat kita yang muda aja lumayan Apalagi untuk orang tua Nah kita udah selesai sholat Oh iya main lupa Kalau kalian mau mendokumentasikan foto Sebaiknya dilakukan sebelum kita masuk ke masjid ya Nanti dia ngarahin kok ke tempat spot yang bagus Itu biasanya di pojok Dan sepi Jadinya nggak banyak orang-orang Fotonya memang kita doang Hasilnya bagus kok Terus abis itu cetaknya kan tunggu Jadi pas kita pulang Fotonya udah jadi Jangan kayak main nih Main foto pas udah selesai sholat Eh jadi nunggu lagi Daripada nunggu kita makan soto Ada di samping masjid Itu banyak pedagang-pedagang Tanya dulu harganya Biar nggak ngerasa diketokin ya Tapi main kemarin harganya sih standar Dan rasanya enak banget Taknya persis di samping masjid Nah sekian untuk video hari ini Semoga videonya bermanfaat Pokoknya intinya Kalau mengajak orang tua Mendingan ke wisata ibadah Semoga video hari ini bermanfaat Sampai ketemu di next video selanjutnya Tonton video-video sebelumnya Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax